Serangan akhir pekan yang dilakukan oleh Rusia membuat Ukraina kembali menelan banyak kerugian. Dalam serangan sehari itu, pasukan Moskow mampu menghancurkan 5 roket HIMARS, sebuah bom JDAM hingga 37 drone milik tentara Kiev. Kabar ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada minggu 1 Oktober, di mana serangan itu dilakukan oleh pasukan Moskow pada minggu siang. Padahal dalam momen itu, pasukan Kiev hendak menargetkan posisi pasukan Moskow di berbagai wilayah seperti di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Crimea. Selain itu, kementerian tersebut mengatakan bahwa rezim Kiev melakukan serangan teroris di hari tersebut, di mana mereka mengerahkan dua rudal operasional taktis Grom-2 terhadap sasaran di wilayah Federasi Rusia. Namun hal tersebut berhasil dihentikan oleh pasukan Moskow, di mana rudal Ukraina terdeteksi dan dicegat di udara oleh pertahanan udara Rusia yang sedang bertugas. Hal itu justru mengakibatkan rudal Ukraina hancur dan pecah-pecahannya pun berjatuhan di wilayah distrik Zankoy. Sementara itu, Sergei Askyonov, kepala Crimea yang ditunjuk Kremlin, menyebut bahwa pasukan Rusia di Crimea juga menembak jatuh rudal S-200 Ukraina di atas Zankoy. Meski begitu terkait dengan hal ini, militer Ukraina belum berkomentar atas rentetan serangan ini.